Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan saya Dr. Ivan disini menyampaikan yang kelompok 6 Yang pertama untuk meningkatkan case finding Bagaimana meningkatkan kemampuan komunitas dalam perujuk klien yang tepat kelayanan Disini kami berdiskusi bahwa ada 2 cara untuk menjawab pertanyaan ini Yang pertama adalah self testing dan yang kedua adalah community based testing Setelah kami berdiskusi mengenai visibilitasnya Ternyata kita lebih mungkin untuk melakukan community based testing terlebih dahulu Sembari menyiapkan self testing Dengan anggapan bahwasannya Psikologis dari masyarakat itu masih belum Belum ini ya, belum bagus ya Untuk apabila dia terkena positif Jadi dikhawatirkan akan tidak siap Kemudian pemahaman juga masih kurang karena stigma masih tinggi Dan ternyata alat yang digunakan untuk oral based testing itu Dites oleh National Reference Laboratory Dengan tes bahannya serum Belum salifah Jadinya masih belum bisa digunakan untuk ke arah self testing Tapi kita menyiapkan community based testing terlebih dahulu Sembari untuk masuk ke self testing Kemudian maka dari itu pertanyaan yang kedua kami ubah menjadi Bagaimana cara untuk menyiapkan community based testing Jadinya Ini yang pertama adalah perlu ada peraturan Sehingga LSM bisa melakukan community based testing Yang Kan ada dua pilihan sebenarnya Community based testing dengan Yang oral based atau yang blood based Kami milih bahwa Untuk lebih cepat Membutuhkan yang menggunakan metode finger prick Karena alatnya sudah tersedia Sehingga diperlukan peraturan dan pelatihan yang terstandar Kepada komunitas untuk melakukan community based testing Selain itu dari politik perlu ada standing position yang jelas Dan ada pendekatan ke stakeholder Seperti ketua RT, kelurahan dan sebagainya Tentunya diperlukan anggaran Kemudian Selain itu perlu perhatian supervisor komunitas yang berbasis di puskesmas Dan juga Jadi alurnya nanti alat atau bahan yang untuk finger prick community based testing ini ada di puskesmas Kemudian dari LSM meminta dan melaporkan ke puskesmas Kemudian Sembari itu Kita perlu evaluasi sensitivitas dan spesifisitas Yang oral based testing tadi Menggunakan saliva Karena ini belum dilakukan di RSM Kemudian Secara sosial kita perlu Ada dua Yaitu yang pertama untuk Populasi umum Generalized population Perlu raising awareness Tentang Bagaimana testing HIV itu Agar terjadi normalisasi Test HIV Dan Kemudian perlu intensifikasi Edukasi testing kepada populasi kunci Yang selama ini sudah dilakukan Tapi perlu dikencarkan kembali Sekian presentasi dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Oke Terima kasih Dr. Iqbal Terima kasih